Jika Anda berpergian ke Kalimantan Selatan, maka Anda akan landing di Bandara Samsudinur. Ketahuilah bahwa Bandara Samsudinur berada di Banjarbaru, sekian kilometer dari ibu kota Kalimantan Selatan Banjarmasin. Nah, di Banjarbaru terdapat sebuah restoran yang patut Anda jajal sebelum Anda melanjutkan perjalanan ke kota Banjarmasin. Di sini ada restoran warung ayam atau ayam goreng, Pak Sio. Pak Sio dulu namanya Semua Senang. Restoran Pak Sio berada di Jalan Ahmad Jani, KM 30 Setengah, Guntung Manggis, kecamatan Landasan Ulin, kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rumah Makan Semua Senang, Pak Sio adalah rumah makan legendaris di Banjarbaru. Sejujurnya utamanya adalah soto dan ayam goreng. Mungkin Anda bertanya, lantas apa istimewanya? Istimewanya terletak pada rasa. Anda saksikan soto yang cukup bening, hanya sekilas, hanya ada seledri dan toge, serta kuah tentu saja. Tetapi rasanya sangat menyegarkan. Dan tentu saja ayam goreng, kampung ini guys, dan sangat enak. Juga ada sajian khusus jeruan, itu terdiri di atas ati dan ampelah. Tentu Anda harus request, karena kalau tidak Anda hanya akan disajikan nasi putih, soto, dan ayam. Kemudian ada bumbu kecap dan sambal tentu saja. Suasana restoran Pak Sio atau Semua Senang ini cukup sederhana. Arsitekturnya sedikit kuno, melambangkan bahwa restoran ini memang sudah buka cukup lama. Ada di dalam meja panjang jumlahnya sekitar 6. Kemudian saya lihat ada 2 meja yang lebih panjang lagi di bagian luar. Masing-masing bisa diisi sampai maksimal 8 orang. Pada masa-masa pandemi, barangkali kapasitasnya dikurangi hanya sekitar 4-6 orang. Kemudian ada kerupuk dan lain-lainnya. Tapi jangan lupa menu utama di sini adalah ayam goreng. Saya perhatikan selain ada aneka macam kerupuk, kacang juga ada telur asin. Tetapi yang pasti menu utamanya adalah ayam goreng, kemudian sop, bening tadi, dengan nasi putih yang cukup kulen. Dan itu semua menjadi sesuatu yang patut Anda coba, manakal Anda pergi ke Kalimantan Selatan. Sekilas ayam goreng di Pak Sio kecil-kecil ya. Tetapi ini memang ayam kampung yang ukuran kecil. Tapi justru karena ukuran yang kecil itulah, maka bumbunya menjadi lebih meresap dan terasa sangat gurih pada setiap gigitannya. Dan satu lagi, tidak seperti ayam kampung kebanyakan yang cukup alot, ayam kampung di Pak Sio sangat lembut teksturnya. Nah, bagaimana soal harga? Cukup bersahabat. Ayam per potongnya itu kurang lebih sekitar Rp15.000. Kemudian nasi soto sekitar Rp15.000. Jadi dengan Rp30.000 Anda sudah bisa menyantap. Ayam goreng dan nasi soto di restoran Pak Sio. Prosodaras, Jayakarta News Channel melaporkan untuk Anda. Terima kasih.